Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqar ayat 125 Maka ini, Ka'bah ini Al-Quran mengatakan Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan linnas Ini dia Al-Quran dia bilang kok, makanya kerinduannya gak pernah habis Tapi sebelum saya gambarkan ini, ayat ini Ka'bah ini jadilah Jadilah, gitu kan? Jadi apa? Rumah Allah Di zaman Nabi Ibrahim, saya loncat nih Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mendirikan fondasi itu Kisahnya tau kan? Nabi Ibrahim mendirikan fondasi Setelah Nabi Ibrahim mendirikan fondasi Allah katakan Hai Ibrahim Nadiannas Panggil semua manusia, untuk apa? Untuk berhaji, berhaji itu artinya untuk Menyengaja datang ke sini Haji itu artinya apa? Menyengaja datang Berhaji itu artinya apa? Menyengaja datang Ya Ibrahim, Nadiannas Hai Ibrahim, panggil semua manusia Untuk apa ya Allah? Untuk datang ke tempat ini Ke rumahmu ini Allah? Iya Siapa yang aku panggil? Semua manusia Sampai kapan? Sampai keturunan daripada akhir zaman Sampai umat Muhammad Ibrahim bertanya Ya Allah Aku disuruh panggil semua manusia Sampai manusia yang akan datang Bagaimana suara ku akan sampai? Bagaimana suara ku akan sampai? Aku hidup zaman sekarang Suruh memanggil manusia yang akan datang Bagaimana suara ku akan sampai? Apa jawaban Allah? Inna alaikal adhan Wa alaynal balag Engkau yang memanggil Aku yang menyampaikan Masya Allah Engkau yang memanggil Aku yang menyampaikan Nah pun nanti jawabannya akan segera terjawab Maka Nabi Ibrahim datang ke Arafah Sampailah di bukit Arafah Berdiri sampai menghadap Qiblat Lalu Nabi Ibrahim berteriak dengan sekeras-kerasnya Nabi Ibrahim Ayyuhannas Kata Nabi Ibrahim Ayyuhannas Hai sekalian manusia Lihat kata Nabi Ibrahim Inna allaha qadbana baytan alal ardi pahajuh Sesungguhnya Allah telah menciptakan di muka bumi ini rumahnya Maka berhajilah kalian Yang memanggil siapa? Nabi Ibrahim Hai sekalian manusia Allah telah membuat rumahnya di muka bumi ini Maka ayo datang kesini Datang kesini Datang kesini Baru Nabi Ibrahim mengatakan Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la asyari kalaka labbaik Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk La asyari kalak Inna Nabi Ibrahim pertama kali talbiah di Arafah Puntan-puntan bahasa para alim ulama Dan sejak itulah Ulangi lagi Dan sejak itulah Allah tanamkan di hati setiap orang yang beriman Walaupun masih di alam ruh Cinta ke Ka'bah Subhanallah Masya Allah Sudah tahu jawabannya sekarang? Sekarang pertanyaan Sejak kapan ibu bapak mencintai Ka'bah? Sejak di alam ruh Boleh sejak di alam ruh Tapi sejak dipanggil oleh Nabi Ibrahim Dan waktu itu kita di alam ruh Beberapa ulama saat itu mengatakan Saat ada Labbaikallahumma labbaik Alam ruh bergoyang Kenapa? Karena semua ruh ini bergerak Untuk ingin segera datang ke Makkah Subhanallah Dan semua janin Apuntan bukan janin Di alam ruh Semua ruh yang di alam ruh Beberapa ulama yang menjawab Labbaikallahumma labbaik Labbaikala syari kalaka labbaik Bahkan ada beberapa ulama mengatakan Siapa yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim Saat di alam ruh Berarti dia diberi kesempatan Untuk melaksanakan ibadah haji Masya Allah Kalau ada doa ya Allah Apakah saya termasuk orang yang menjawab Talbiahnya Nabi Ibrahim saat di alam ruh dulu? Ternyata haji Ternyata saya termasuk orang yang menjawab Subhanallah Ya Allah saya belum berangkat haji ini Jangan sampai saya ini Belum jadi orang yang belum menjawabnya Tenang Doa dan doa dan doa Allah kabulkan dan Allah mudahkan Puntan bundan Gimana mau berangkat haji Doa tiap hari saja tidak Minta pada Allah saja jarang Ini buktinya nih Puntan-puntan Saya gambarkan Ulangi lagi Pertanyaan tadi Sejak kapan ibu bapak mencintai Mekah Kaabah? Sejak kapan? Dalam ruh Saat dipanggil oleh Nabi Ibrahim Itu sekarang udah tau jawabannya Masya Allah Saya pantasan Nggak tau tuh tiba-tiba Cinta ke Kaabah Cinta ke Mekah Ternyata itu ya iya Dan lebih keren lagi Lihat ayatnya Tadi dalam surah Al-Baqor 125 Ini kalau terjemah Kalau terjemah Dan Allah telah jadikan Maknanya apa? Masabatan Rindu yang tidak akan pernah Apa ya? Habis Rindu yang tidak akan pernah sirna Rindu yang tidak akan pernah habis Masabatan Maksudnya apa? Lihat Dan rindu yang terbalas Masabatan Rindu yang tidak habis Tapi terbalas Tidak pernah habis Tapi terbalas Maksudnya apa? Lihat ayah anda bunda Masabatan Setiap ibu bapak Mengarahkan wajahnya ke Qiblat Ke Kaabah Maka setiap itu juga Rasa cinta ke Kaabah Semakin menggebu-gebu Semakin ibu menghadapkan ke Qiblat Solat ke Qiblat Masya Allah Lagi sunnah ke Qiblat Tidur menghadap Qiblat Allahu Akbar Semakin banyak menghadapkan wajahnya ke Qiblat Maka semakin dahsyat cintanya ke Qiblat Atau ke Kaabah Itu masabatan 15 Itu dia Maka kalau ada orang mengatakan Saya biasa saja ke Kaabah Saya tidak pernah ada rindu ke Kaabah Perlu ditanyakan Solatnya menghadap mana? Iya Solatnya menghadap kenal Karena Al-Quran mengatakan masabatan 15 Artinya apa? Setiap Anda memperbanyak Menghadap Qiblat lebih banyak Maka Puntan cintanya makin banyak ke Kaabah Maka orang muslim itu Orang mu'min Dahsyat sekali Punya Qiblat yang luar biasa Rumah bisa berbeda-beda Ini menghadap pintunya ke depan Ada orang yang rumahnya nanti justru Menghadap pintu luarnya Mau keluar rumahnya Menghadap ke sana Ada sebelah sini Mau keluarnya Menghadap ke sana Macem-macem pintu rumah Tapi Puntan Begitu mau solat Yang dicari apa? Qiblat Saya mau solat di sini Qiblat Mau solat di rumah tetangga sebelah sana Arahnya Qiblat Mau solat di mana? Qiblat Sana Qiblat Qiblat semuanya Masjid boleh berbeda-beda Pintu masuknya di mana? Ini masuknya di sini Ya musjid dari sana Masuknya dari utara Kalau masih di sini Masuknya ini Masuknya ini Assalamualaikum Bersama Salisapa TV